100 nya itu cepet banget halo selamat pagi guys apa kabar balik lagi bersama artem motovlog jadi di video kali ini aku mau test rate nih guys ZTX25R cakep banget ini aku di Kawasaki Duta Indica di Jalan Tuku Umar sini 0, ditinggal sini jadi jujur ya aku baru pertama kali juga ini nyobain ZTX25R yang KRT oke kita start ya, Bismillah silent banget suaranya oke ya, kita jalan ya Nino, aduh kasihan pusat, ringan banget pusat, ringan banget jadi first impression ku naik ZTX25R ini bro dia kalau dari posisi rider ini motor emang mau geluk banget lah gitu loh gede dia tarikannya aduh ngeri-ngeri sedap untuk riding position bener-bener nyaman sih motor ini dibangun emang buat apa ya untuk harian juga enak menurut dulu ya kita belok kiri kita belok kiri wow coba quick shift-nya gila quick shift-nya bro jadi di video kali ini aku cuma ngebahas terus apa ya ya fitur-fiturnya di ZTX25R jadi aku nggak nyoba speed-speednya handlingnya ringan banget remnya ini loh pakem banget loh remnya pakem handlingnya ringan kayak gimana jinak banget motornya untuk karakternya memang karakter mungkin ya karena aku pernah nyoba apa namanya pernah nyoba ZTX6e punya nya bro piton jadi 4 silinder itu sebetulnya memang berat sih berat kalau berhenti tapi begitu kita jalan dia ringan banget itu kan digeser berat banget tapi begitu jalan ringan dan untuk fiturnya juga udah canggih banget motor ini powernya pake yang full nih ada kawasaki traction control nya juga kan itu yang itu yang itu waduh mantep quickschiff nya itu halus banget aku pernah nyoba quickschiff nya CBR yang flebo itu kan itu quickschiff nya kan eksternal dia nambah sendiri memang kalau quickschiff eksternal yang kita tambah sendiri tuh kayak ada jeda gitu loh kalau ini dia langsung banget ya semut banget gitu loh pakai handling ringan banget gila-gila the best lah pokoknya motor ini dan motor ini juga udah sleeper clutch ya sumpah nggak bakal nyesel kalian guys kalau beli ini tapi kalau aku pribadi sih kalau punya duit iya pasti beli lah buset enak banget itu selamat menikmati weh gila cuman dari gigi 1 ke gigi 2 itu kayak ya tenaganya gak begitu maksimal gitu tapi kalau udah dari 2 ke 3 buset riding style nya juga comfortable gitu selamat menikmati selamat menikmati karena aku gak bisa cornering jadi gak cornering guys jadi motor ini kalau menurut aku ya untuk harian pun ini recommended banget dan juga bisa menikmati juga touring jauh jauh juga recommended banget karena gak capek gitu loh racing loop banget untuk apa ya style riding nya itu loh kalau kita ambil xpeed kalau kita nunduk gini pun nyaman gitu loh jadi untuk handling nya ya buat siksa kayak tadi tuh kan memang nyaman banget enak gitu loh gampang dikendalikan karena ada ktrc nya ada traction control jadi kita lebih safety sih sebetulnya karena putaran yang putaran roda itu pasti sama gitu kan kalau ada lonjakan RPM gitu pasti dia langsung otomatis stabilin gitu jadi sebenernya safety sih motor ini cuman sleep sleeper clutch nya aku belum nyoba nanti kapan-kapan kayaknya aku mau bikin pure sound ya pure sound nya motor ini mau bikin pure sound nya ZX25R dengan kenal port standar jadi untuk video kali ini ya cuman riding style riding position gitu kan handling nya gimana motor ini sedangkan aku berat badan itu 85 tinggi berapa ya 169 anggap 170 gitu ya dan ini sebetulnya lebih berat dari Ninja Carbu Ninja Carbu itu 154 kilo deh kayaknya kalau ini 180 kilo lebih berat sih itu ya tapi kan ini udah 4 silinder jadi ya muge banget feel nya muge banget karena itu kalau udah jalan banyak dikasih itu ringan banget wih click shift nya kayaknya saya bisa deh beli terpisah ya untuk click shift nya di ZX25R ini jadi beli nya langsung di dealer Kawasaki kalian guys dan ini click shift nya up and down wih hehehe aku ngulangin gigi gak pake apa namanya gak pake gak pake kopling dia langsung ngeng gitu tapi aku rasanya gak enak banget sih kalau ngulangin gigi gak pake kopling kan udah kebiasaan kalau ngulangin gigi pasti pake kopling aku ngunang bikin gigi ya kalau bisa gak pake kopling gak pake kopling gitu tapi kalau di RPM berapa ya tadi di atas eh di RPM 6000 deh kalau kita pake quick shift nya itu ada itu deh kayak ada jeda gitu loh jadi kalau di RPM di atas 8000 nendang banget ya untuk temperatur sendiri tadi 36 ya karena sering banyak ngebut jadi 35 ini malah turun hajib 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 stabil banget sih motor ini gila ya 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 sleeper klatnya gila enak banget menang oke kas mungkin segini aja ya videonya ya untuk test rate nya Zetik 25R kalau ada salah-salah informasi ataupun kurang-kurang informasi mohon maaf karena aku excited banget 100 nya tuh cepet banget gimana enaknya berhenti ya disini dah mantep bro, sumpah asli enak nih motor oke guys, thank you ya 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 ya